Halo semuanya, bertemu lagi bersama Newbie Investor. Kali ini Newbie Investor akan bahas hal yang nikmat banget karena kita cuma perlu rebahan dan uang bisa masuk ke rekening kita, yaitu dividen. Dividen adalah pembagian hasil keuntungan perusahaan dari periode tahun buku sebelumnya kepada para pemegang saham. Jadi pembagian dividen 2019 itu biasanya keuntungan dari tahun 2018. Biasanya dividen dibagikan 1 tahun sekali, walau ada juga beberapa emiten yang membagikan dividen interim, atau pembagian keuntungan sebelum tutup buku. Jadi dengan melihat profit tahun ini, kita bisa melakukan estimasi berapa dividen yang kita dapatkan di tahun depan. Prosesnya ketika RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham akan ditentukan berapa keuntungan yang akan dibagikan sebagai dividen. Dapat deh berapa persentase dibanding total keseluruhan keuntungan. Ini yang biasa disebut dengan dividen payout ratio atau DPR, yaitu berapa persentase keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham dibandingkan dengan keseluruhan keuntungan dari perusahaan. Dari nominal pembagian keuntungan ini, dibagi dengan jumlah lembar saham, maka didapatlah dividen per share atau DPS. DPS inilah yang biasanya dibandingkan dengan harga saham saat ini, maka didapatkan dividen yield, atau berapa persentase dividen dibanding dengan harga saham. Kita ambil contoh dengan emiten BBRI, atau Bank BRI. Tahun 2018, profit Bank BRI adalah Rp32,35 triliun. Dividen yang dibagikan Rp16,17 triliun. Maka, dari data ini kita bisa dapat bahwa payout ratio dari Bank BRI adalah 50%. Dividen per sharenya Rp131,14 triliun. Harga di cum date-nya 23 Mei 2019 itu sebesar Rp3,850 per lembar saham. Sehingga kita mendapat bahwa dividen yieldnya adalah 3,4%. Jadi, bisa gak sih kita gak perlu kerja lagi cuman modal dari saham? Jawabannya, tergantung. Tergantung dari berapa angka pengeluaran kamu. Supaya lebih ada gambaran, kita coba dengan contoh ya. Misalnya, ada seorang ibu yang bernama Stevi, yang merasa cukup dengan pengeluaran sebesar Rp5 juta per bulan. Bila disetahunkan, berarti Rp60 juta pengeluarannya setahun. Untuk pengeluaran ini bisa disesuaikan lagi ya. Kalau pengeluaran bulananmu Rp10 juta, ya berarti perhitungan selanjutnya tinggal dikali 2, dan seterusnya untuk Rp15, Rp20 juta, dan seterusnya. Setelah ibu Stevi mengetahui pengeluaran bulanannya, kita akan ambil contoh dari salah satu emiten yang ada di bursa saham. Karena ada ratusan, kita ambil saja salah satu contoh yang rutin membagi dividen, yaitu PT BA atau PT Bukit Asam. Dividen persiar dari PT BA di tahun 2019 adalah Rp339,63 per lembar sahamnya. Maka, agar ibu Stevi gak perlu kerja lagi dan bisa hidup hanya dengan dari dividen, Stevi perlu memiliki Rp60 juta dibagi Rp339, atau Rp176,662 lembar saham PT BA, atau yang dibilah dibulatkan menjadi Rp1,767 lot saham PT BA. Bila dengan harga PT BA di 12 Desember, yaitu Rp2,470 per lembar sahamnya, maka ibu Stevi perlu mengeluarkan uang sebesar Rp247,000 dikali dengan Rp1,767 lot, yaitu Rp436,449,000. Jadi, dengan ibu Stevi memiliki Rp1,767 lot lembar saham PT BA, ibu Stevi akan mendapatkan Rp60 juta dari dividen. Sehingga, Stevi sudah tidak perlu bekerja lagi karena sudah menutupi pengeluaran bulanan Stevi selama setahun. Perhatikan, ini kita sama sekali tidak menyentuh uang pokok yang sudah kita investasikan di saham PT BA. Kita hanya beli, duduk manis, dan dapat dividen sebagai pemilik perusahaan. Bisa saja, setelah beberapa tahun harga saham yang ibu Stevi beli naik, dan selain mendapatkan dividen, ibu Stevi juga mendapatkan capital gain. Balik lagi, ini tergantung dari strategi masing-masing investor. Perlu diperhatikan, memang untuk dividen sangat bergantung dari performa emiten di tahun buku sebelumnya. Dengan melihat performa emiten tahun ini, kita dapat mengestimasi berapa dividen yang kita terima tahun depan dengan catatan, emiten menerapkan payout ratio yang sama. Dengan contoh yang sama, kinerja PT BA di tahun 2019 tidaklah secemerlang di tahun 2018. Penurunan profitnya sekitar 20% sampai dengan kuarter 3 tahun 2019. Jadi, kita bisa mengestimasi, di tahun 2020, dividen dari PT BA turun sebesar 80% dibanding tahun ini, yaitu Rp339 menjadi Rp271. Dengan catatan, payout ratio yang ditetapkan sama dan kinerja Q4 menikuti pola Q1 sampai Q3. Oh iya, di harga Rp2.470 dengan dividen Rp339, berarti dividen yield yang kita terima adalah 13,72% dan 11% bila dengan dividen Rp271. Dua dividen yield ini sudah jauh di atas dari deposito bank. Kira-kira itu penjelasan mengenai dividen dan bagaimana dividen dapat menutup pengeluaran tahunan kita. Sehingga kita tidak perlu bekerja lagi dan hanya mengandalkan dari dividen saham. Dividen ini sangatlah menarik untuk dijadikan passive income kamu, karena tingkat kepassifannya yang sangat tinggi benar-benar tanpa perlu dikelola. Cukup beli dan kamu tinggal tidur, uang masuk sendiri ke rekening kamu. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menginspirasi kamu. Jangan lupa klik like bila menyukai video ini, subscribe bila ingin mendapatkan konten-konten serupa. Thank you and see you on the next video. Bye!